Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Channel Ilo Ekstrim Dan dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kekurangan satu apapun Amin, amin, ya Rabbul Alamin Dalam kesempatan yang baik ini Kita akan membawakan satu kisah Dari Mas Untung Prasetyo Ini favorit kita semua ya Yang pastinya kisahnya keren pake banget Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Buat teman-teman yang belum subscribe Yuk di klik dulu tombol Eh sekarang udah gak merah ya Tombolnya warna hitam ya Ya tombol subscribe nih Intinya teman-teman di klik dulu ya Tombol subscribe Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya Dan untuk channel Ilo Extreme Kami upload setiap harinya teman-teman ya Setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat Dan gak pake berlama-lama lagi ya Pasti udah gak sabaran nih Ngikutin kisah dari Mas Untung Prasetyo Menerus Prah keluarga Adi Mulyo Sugihan Songgopati Sekitar tahun 1990-an Sumarti yang masih berusia 16 tahun Sudah bekerja dan mengabdi kepada keluarga Subroto Sebuah keluarga besar Yang terkenal kayak raya di daerahnya itu Memiliki lahan pertanian yang sangat luas Serta menguasai perdagangan Hasil pertanian seperti padi, jagung, kacang Hingga hasil bumi lainnya Seperti kayu dan juga rotan Keluarga Subroto yang sangat terkenal itu Sudah memiliki jaringan perdagangan yang luas Hingga ke kota-kota besar Bahkan hingga keluar pulau Namun bukan hanya kekayaan yang membuat Keluarga Subroto dihormati dan ditakuti Keluarga ini memiliki reputasi yang tinggi Akan kesaktian mereka Banyak cerita yang beredar di desa Tentang bagaimana mereka dapat mengendalikan alam Serta juga memerintahkan makhluk-makhluk gaib Untuk semua kepentingan mereka Hal itu tentunya membuat warga desa sekitaran Merasa takut untuk menentang mereka Di usianya yang masih sangat muda kala itu Sumardi menyaksikan sendiri kehebatan keluarga Subroto Hari itu langit yang tadinya cerah Tiba-tiba menjadi gelap Karena awan-awan hitam berkumpul dengan cepat Yang menandakan akan turun hujan lebat Salah satu pewaris utama keluarga Subroto Yang bernama Papanggi Yang kala itu sedang mengawasi pekerja di ladang miliknya Berdiri tegak di tengah ladang Sambil menatap langit dengan tatapan tajam Dia lalu mengangkat tangan kanannya Dengan gerakan yang penuhi bawah Setelah itu ia mengucapkan mantra dalam bahasa Yang tidak difahami oleh Sumardi Maupun oleh warga desa lainnya Dan ajaib Awan hitam itu perlahan-lahan berpisah Sehingga hujan yang tadinya akan segera turun Berhenti dengan cepat Langit pun kembali cerah Dan pekerjaan di ladang bisa dilanjutkan Tanpa gangguan Peristiwa itu Membuat Sumardi semakin yakin Bahwa ada sesuatu yang luar biasa Pada diri Papanggi dan keluarga Subroto Namun meskipun ia merasa kagum Ada juga rasa takut yang tumbuh di hatinya Ia menyadari Bahwa kekuatan semacam itu Bisa menjadi pedang bermata dua Yang akan menyakiti Walau terlihat melindungi Tergantung pada siapa Yang menggunakannya Dan untuk tujuan apa Orang itu menggunakannya Meskipun demikian Sumardi tetap bekerja dengan tekun Bersama anak-anak seusianya Serta para orang tua mereka Diberusaha memanfaatkan setiap kesempatan Untuk belajar Tidak hanya tentang pertanian dan perdagangan Tetapi juga tentang kehidupan Dan kebijaksanaan yang ada pada keluarga Subroto Dia menyadari Bahwa untuk dapat berada di tingkatan keluarga Subroto Haruslah memiliki banyak hal Dan juga banyaknya pengetahuan Yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya Sumardi juga mulai memperhatikan Bahwa dibalik kejayaan dan kekayaan keluarga Subroto Terdapat banyak tanggung jawab besar Pak Panggi Sering memberikan wejangan kepada para pekerjanya Bahwa kekayaan dan kekuatan itu Harus digunakan Untuk melindungi Dan membantu orang lain Bukan untuk menindas Atau menyakiti Nilai-nilai itulah Yang membuat keluarga Subroto Tetap dihormati Bukan hanya karena kekayaan Dan kesaktian mereka saja Tetapi juga karena kebijakan Dan ketulusan hati mereka Akan tetapi Apa yang difikirkan tentang Pak Panggi Subroto oleh Sumardi Tiba-tiba saja Membuatnya sangat kecewa Di saat ia sedang Mengagumi sosok lelaki gagah Dan berwibawa Yang juga disegani Banyak orang itu Muncul sebuah kenyataan pahit Yang membuat Sumardi Membenci sosok Pak Panggi Subroto Dan semua itu Berawal dari hilangnya Gadis desa bernama Suras Yang dikabarkan telah ditumbalkan Oleh Pak Panggi Dan keluarga besar Dari Subroto Suras adalah seorang gadis desa Yang dikenal ramah dan rajin Setiap hari Ia membantu orang tuanya Di ladang milik keluarganya Dan selalu tersenyum ramah Kepada siapapun yang ia temui Namun Suatu hari Suras tiba-tiba menghilang Tanpa jejak Dan kabar burung pun Mulai peredahan di desa Bahwa Pak Panggi Yang menjadi dalang Di balik hilangnya Suras Beberapa warga desa mengaku Bahwa mereka melihat Beberapa orang kepercayaan Pak Panggi Membawa Suras ke dalam luang Atau semacam jurang dalam Yang berada di dalam hutan Pada malam hilangnya gadis itu Sumardi pada awalnya Tidak mempercayai kabar burung tersebut Baginya Pak Panggi yang merupakan penerus Keluarga Subroto adalah sosok yang bijaksana dan penuhi bawah Sehingga ia tak mungkin melakukan hal sekejam itu Akan tetapi Semakin banyak cerita-cerita lain yang muncul Tentang siapakah sosok Pak Panggi Dan juga keluarga Subroto itu Maka semakin sulit bagi Sumardi Untuk mengabaikannya Kecurigaan warga desa pun semakin kuat Ketika mereka menemukan Tanda-tanda adanya Sebuah ritual di sekitaran luang Yang berada di dalam hutan Yang biasa digunakan oleh Pak Panggi Serta keluarga Subroto Dari masa ke masa Kekecewaan Sumardi pun mencapai puncaknya Ketika ia mendengar cerita dari Seorang dukun desa Yang mengaku tahu Tentang praktek-praktek gaib Yang sejak lama telah dilakukan Oleh keluarga Subroto Dukun tersebut mengatakan bahwa Sedari dulu Keluarga Subroto memang Membutuhkan tumbal Untuk bisa memperkuat kesaktiannya Dan menjaga kekayaan Agar dapat diwariskan Secara turun-temurun Dan Suras Adalah korban terbarunya Setelah kematian Jogo Subroto Yang tidak lain adalah Ayah kandung dari Panggi Subroto Meskipun cerita itu sulit diterima Tapi Sumardi tidak bisa lagi Mengabaikan tanda-tanda yang ada Dengan hati yang berat Sumardi memutuskan Untuk meninggalkan keluarga Subroto Ia tidak bisa lagi Bekerja untuk seseorang Yang diduganya telah melakukan Kejahatan keji Meskipun ia sadar Bahwa dengan meninggalkan Keluarga Subroto Berarti ia kehilangan Banyak kesempatan Dan kemudahan Dalam hidupnya Dengan berhenti bekerja Serta mengabdi Kepada keluarga Subroto Maka Sumardi pun Mau tak mau Harus pergi Meninggalkan desanya Pemuda Yang kala itu Memang sudah lama hidup Sebatang kara Karena kedua orang tuanya Telah lama meninggal dunia itu Tidak ingin tinggal di desa Yang sangat mengagung-agungkan Keluarga Subroto Yang jelas-jelas Sudah melakukan Pesugian terlarang Yang membuat keluarga tersebut Kaya raya Serta disegani Dan juga dihormati Walau belum mengerti Apapun Tentang pesugian Serta tumbal Yang dijadikan persembahan Tapi Sumardi Memiliki kenangan buruk Akan kematian Kedua orang tuanya Serta seluruh keluarga Dari sang ayah Dan juga ibunya Kematian keluarga Sumardi Konon Disebabkan oleh Makhluk gaib Yang sengaja Diperintahkan oleh Seseorang Yang sedang mendalami Ilmu hitam Untuk tujuan Mendapatkan kesaktian Yang lebih tinggi lagi Sumardi yang pergi Meninggalkan desanya Dengan beberapa Keping Uang lokam Yang didapatkan Dari hasil Bekerja itu Mulai mencari Desa yang mau Menampungnya Beruntung Kalau itu ada Seorang petani tua Yang juga hidup Seorang diri Di sebuah desa Yang bernama Desa Kedung Kedung Madyo Dan disetulah Sumardi tinggal Bersama Mbah Rajiman Yang tinggal Di sebuah rumah Kecil Di sekitaran Ladangnya Yang jauh Dari pemukiman Warga sekitaran Desa Ketika kali pertama Sumardi bertemu Dengan Mbah Rajiman Dia tidak menceritakan Tentang siapa dia Dan dari mana Asalnya Sumardi hanya Mengatakan Jika dirinya Adalah seorang Yatim piatu Yang tidak lagi Memiliki orang tua Dan juga Sana keluarga Maka dari itulah Mbah Rajiman Dengan senang hati Menerimanya Hingga menganggap Sumardi Sebagai cucunya Sendiri Yang juga sudah lama Pergi meninggalkan Dunia ini Bersama kedua Orang tuanya Mbah Rajiman Berasa ada Sesuatu yang berbeda Sejak Sumardi Tinggal bersamanya Kehadiran Anak muda itu Membawa kembali Kenangan masa lalu Yang dulu Begitu menyakitkan Namun Alih-alih Merasakan duka Mbah Rajiman Justru merasa Kehadiran Sumardi Memberikan kehangatan Baru dalam hidupnya Yang sudah tua itu Setiap pagi Sumardi Membantu Mbah Rajiman Membersihkan Halaman rumah Merawat tanaman Dan memberi makan Ayam-ayam peliharaan mereka Sumardi Juga belajar Banyak dari Mbah Rajiman Tentang kehidupan Di desa Tentang cara bertani Dan juga tentang Nilai-nilai Kebijaksanaan Yang diajarkan oleh Orang-orang tua Meskipun Sumardi sering Merasa sedih Ketika ia mengingat Masa lalunya Yang penuh Kesendirian Ia merasa Bersyukur Karena sekarang Ia memiliki tempat Yang bisa Ia sebut Sebagai rumah Hari-hari pun Mereka lalui Dengan penuh Kebahagiaan Dan sangat Bermakna Rajiman Sering menceritakan Kisah-kisah Masa lalu Tentang zaman Penjajahan Perjuangan Kemerdekaan Dan tentang Keluarga Yang dulu Pernah ia miliki Sumardi pun Mendengarkan Dengan penuh Perhatian Akan setiap Cerita Dan menjadikannya Sebagai Pelajaran hidup Hingga pada Suatu hari Ketika mereka Sedang duduk Di beranda rumah Sambil menikmati Senja Mbak Rajiman Pun mulai Menceritakan Hal-hal Yang sebenarnya Sangat ingin Ditanyakan oleh Sumardi Hal Yang diceritakan Oleh Mbak Rajiman Itu tentunya Sangat membuat Sumardi terkejut Sekaligus Penasaran dibuatnya Setelah 25 tahun Memendam Kebedian ini Akhirnya Aku akan Menceritakan Sesuatu Yang dianggap Oleh warga Desa ini Dan bahkan Teman-teman Dekatku Sebagai Cerita Kebohongan Yang aku Buat sendiri Ujar Mbak Rajiman Dengan wajahnya Yang terlihat Sendu Ada apa Mbak Ceritakan saja Kepadaku Karena aku Bukanlah mereka Aku pasti Akan mempercayai Apa yang Simba rasakan Dan apa Yang telah Simba alami Bila Sumardi Dengan penuh Kebijaksanaan Setelah menghalang Nafas panjangnya Mbak Rajiman Pun mulai Menceritakan Kehidupan Masa lalunya Yang terbilang Cukup Kelam Sebelum memutuskan Untuk tinggal Di rumah kecil Yang berada Di daerah Perkebunan Atau yang sering Disebut Ladang Barajiman dulunya Adalah seorang Yang kaya Dan terpandang Di desanya Barajiman Tidak hanya Terkenal Di desanya Sebagai seorang Yang kaya Dan dermawan Tetapi beliau Dikenal Hingga ke Desa-desa lain Yang banyak Menyanjung Namanya Dan nama Keluarganya Barajiman Yang berasal Dari keturunan Keluarga Adi Mulyo Juga memiliki Banyak ladang Dan sawah Serta perbukitan Yang ditanaminya Pohon jati Selain memiliki Hasil bumi Yang sangat Pelimpa Barajiman Pun memutuskan Untuk membeli Hasil pertanian Warga desa Kedung Madio Sehingga mereka Tidak perlu lagi Kesulitan Untuk membawa Hasil perkebunan Dan sawah mereka Ke pasar Untuk menjualnya Akan tetapi Kekayaan Dan kedermawanan Barajiman Dan keluarganya Menimbulkan Rasa iri Dari sebuah Keluarga besar Yang juga Dikenal sebagai Keluarga terkaya Di desa Tetangganya itu Dan keluarga Yang sedang Diceritakan Oleh Barajiman Adalah Keluarga Dari desa Tempat Sumardi Berasal Keluarga itu Adalah keluarga Besar Subroto Yang kala itu Masih dikuasai Oleh Jogo Subroto Yang tidak lain Adalah Ayah dari Panggi Subroto Karena Suara aneh Yang tidak Bisa Dijelaskan Namun Karena Merasa Hidup Dalam Kedamaian Mereka Mengabaikan Tanda-tanda Tersebut Sebagai Sesuatu Yang Tidak Berbahaya Hingga pada Suatu malam Yang sunyi Barajiman Dan hanya Tersenyum Ia mengabaikan Peringatan Yang telah Disampaikan Oleh Sosok Songgopati Karena Ia berpikir Jika keluarganya Tidak memiliki Musuh Di desa Kedung Madio Dan pada Akhirnya Apa yang Telah Dikatakan Oleh Songgopati Pun Benar Benar Terjadi Saat itu Ketika Keluarga Mbak Rajiman Sedang Berkumpul Di rumahnya Mereka Tiba-tiba Merasakan Kehadiran Sosok Makhluk Gaib Yang Sangat Mengerikan Selain Itu Udara Di dalam Ruah Medadak Menjadi Terasa Lebih Dingin Dan Mencekam Dan Tanpa Peringatan Lagi Makhluk Gaib Dengan Kesaktian Tinggi Itu Membawa Teluh Tingkah Tinggi Dan Tetapi Kekuatannya Sangat Nyata Dan Mematikan Keluarga Mbak Rajiman Tidak Berdaya Untuk Melawan Serangan Gaib Tersebut Satu Persatu Dari Mereka Jatuh Sakit Secara Misterius Mengalami Penderitaan Yang Luar Biasa Hingga Akhirnya Meninggal Dunia Mbak Rajiman Yang Pada Saat Itu Terkena Serangan Santet Mematikan Itu Berhasil Diselamatkan Oleh Songgopati Yang Memang Memiliki Tugas Untuk Menjaganya Jika Saja Kala Itu Mbak Rajiman Tidak Mengabaikan Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Songgopati Kemungkinan Keluarganya Akan Selamat Walau Harus Melakukan Ritual Untuk Memanggil Wadiobolo Dari Songgopati Tapi Takdir Berkata Lain Seluruh Keluarga Mbak Rajiman Harus Meninggal Dunia Dengan Cara Yang Mengenaskan Dan Yang Lebih Menyakitkan Lagi Mbak Rajiman Dituduh Telah Menumbalkan Seluruh Keluarganya Untuk Menjaga Kekayaan Dan Juga Kejayaannya Desa Yang Dulunya Penuh Dengan Keramat Tamaan Tiba-tiba Saja Berubah Warga Desa Yang Dahulu Mengenal Mbak Rajiman Dan Keluarganya Sebagai Orang Baik Mulai Berperasangka Buruk Dan Mulai Membeci Mbak Rajiman Isu Dan Juga Fitnah Tersebar Dengan Cepat Hingga Akhirnya Banyak Warga Yang Meminta Mbak Rajiman Untuk Pergi Meninggalkan Desa Mereka Mbak Rajiman Tidak Akan Bisa Merupakan Hari-hari Kelam Itu Setelah Kehilangan Keluarganya Dia juga Harus Menghadapi Kemarahan Dan Kebencian Dari Masyarakat Rumahnya Dilempari Batu Ladangnya Dirusak Dan Setiap Kali Ia Keluar Rumah Dia Merasakan Tatapan Penuh Kebencian Dari Para Tetangganya Tidak Ada lagi Orang Yang Percaya Akan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Bahkan Ketika Mbak Rajiman Berusaha Untuk Menceritakannya Dia Malah Dianggap Berdusta Dan Sengaja Mengarang Cerita Demi Keselamatannya Sendiri Pada Suatu Malam Ketika Kebencian Warga Desa Mencapai Puncaknya Mereka Datang Berbondong Bondong Ke Rumah Mbak Rajiman Mereka Menyeretnya Keluar Dengan Kasar Menduduhnya Sebagai Coba Menjelaskan Tetapi Suaranya Tenggelam Di tengah Teriakan Masa Yang Marah Dalam Keputus Asanya Itu Datanglah Seorang Dukun Tua Yang Memang Dikenal Sebagai Sesepu Desa Dia Menyelamatkan Barajiman Dan Mencoba Menenangkan Warga Desa Yang Sudah Terbakar Emosi Tersebut Dengan Penuhi Bawa Dan Kebijaksanaannya Sosok Dukun Tua Itu Berhasil Membuat Warga Desa Tenang Dan Meminta Mereka Untuk Memubarkan Diri Namun Kerusakan Telah Terjadi Dan Nama Baik Barajiman Pun Telah Tercoreng Serta Rasa Percaya Dirinya Hancur Berkeping Keping Setelah Malam Itu Barajiman Memutuskan Untuk Pergi Meninggalkan Rumah Keluarga Adi Mulyo Yang Sudah Turun Temurun Diwariskan Dari Para Leluhurnya Ia Memilih Membuat Rumah Kecil Di Tengah Ladang Luas Miliknya Yang Jauh Dari Pemukiman Warga Desa Setempat Dengan Mata Berkaca Kaca Sumardi Pun Benar Benar Ikut Merasakan Kepedian Hidup Yang Telah Dialaminya Setelah Keadaan Tenang Sumardi Pun Mulai Menceritakan Tentang Siapakah Dirinya Yang Sebenarnya Dan Dari Manakah Dia Berasal Bisa Jadi Apa Yang Menipah Keluargamu Itu Berasal Dari Orang Samaleh Tapi Biarlah Simbah Yakin Jika Suatu Saat Nanti Orang Itu Akan Menuai Apa Yang Telah Ditanam Ujir Mbah Rejiman Setelah Ia Mendengarkan Apa Yang Diceritakan Oleh Sumardi Apakah Aku Bisa Membalas Sembah Karena Aku Merasa Hidup Ini Tidak Adil Jika Seorang Yang Telah Melakukan Kejahatan Dapat Hidup Mewah Dengan Dihormati Banyak Orang Serta Disegani Dan Bahkan Ditakuti Balas Sumardi Dengan Wajahnya Yang Terlihat Memerah Untuk Apa Biar Gusti Sang Maha Pencipta Saja Yang Membalas Laki Pula Tidak Mudah Untuk Kita Dapat Menyentuh Keluarga Itu Ujar Mbah Rejiman Mencoba Menasehati Karena Makhluk Gaib Yang Menjadi Abdi Dalam Mereka Bukanlah Sosok Makhluk Gaib Biasa Bahkan Sosok Songkopati Pun Tidak Mampu Menghadapinya Sendiri Imbu Mbah Rejiman Kembali Menjelaskan Sumardi pun Hanya Terdiam Ketika Mbah Rejiman Mengatakan Tentang Sosok Makhluk Gaib Yang Dulu Telah Menghabisi Seluruh Keluarganya Dengan Kesaktianya Walau Merasa Sangat Ingin Membalaskan Dendam Yang Baru Saja Iketahuinya Itu Tapi Sumardi Tentang Dunia Spiritual Dia pun Tidak Memiliki Ilmu Apapun Selain Ilmu Pengetahuan Dalam Bidang Pertanian Memangnya Siapa Sosok Makhluk Gaib Yang Menjadi Abdid Dalam Dari Keluarga Subroto Itu Mbah Tanya Sumardi Penasaran Sosok Makhluk Gaib Yang Memiliki Kesaktian Tinggi Dan Juga Memiliki Pasukan Gaib Yang Sangat Banyak Itu Bernama Songgo Lingki Jawab Barajiman Dengan Tegas Suasana Pun Kebali Hening Saat Yang Terdengar Malam Itu Hanyalah Suara Hewan Malam Yang Sedari Tadi Menemani Barajiman Dan Sumardi Di Tengah Kesepian Itu Dari Kejauhan Suara Jangkrik Dan Burung Hantu Terdengar Samar Samar Seakan Menjadi Latar Belakang Bagi Kenangan Kenangan Pahit Yang Baru Saja Mereka Ceritakan Barajiman Menatap Langit Malam Yang Dipenuhi Bintang Mencoba Mencari Ketenangan Dalam Keningan Malam Sumardi Yang duduk Di sampingnya Pun Merasakan Beban Emosional Dari Kisah Yang Dialami Oleh Barajiman Dia Ingin Mengatakan Sesuatu Untuk Menghibur Namun Kata-kata Terasa Sulit Untuk Diungkapkan Dan Malam Itu Di bawah Bintang-bintang Mereka Berdua Tenggelam Dalam Fikiran Masing-masing Barajiman Mengenang Masa Lalu Yang Penuh Dengan Kesedihan Dan Kehilangan Sementara Sumardi Merenungkan Pelajaran Hidup Yang Baru Saja Ia Terima Kesepian Dan Ketenangan Malam Memberikan Ruang Bagi Mereka Untuk Merenung Dan Memahami Arti Dari Keberanian Kekuatan Dan Keikrasan Sumardi Akhirnya Mengerti Betapa Kuat Yang Barajiman Tidak Hanya Karena Mampu Bertahan Dari Coba Yang Berat Tetapi Juga Karena Mampu Berbagi Kisahnya Dengan Penuh Keikhlasan Dia Merasa Semakin Terikat Dengan Barajiman Seperti Menemukan Seorang Kakek Yang Penuh Kebijaksanaan Dan Juga Kasih Sayang Dia Merasa Seperti Memiliki Keluarga Lagi Seseorang Yang Bisa Ia Lindungi Dan Mengajarkannya Tentang Kehidupan Dengan Berbagi Cerita Ini Barajiman Ingin Sumardi Memahami Betapa Rapunya Kepercayaan Dan Betapa Pentingnya Menjaga Hati Yang Bersih Sumardi Mendengarkan Wujangan Wujangan Yang Disampaikan Oleh Barajiman Dengan Penuh Perhatian Hatinya Terguga Oleh Kisah Hidup Barajiman Yang Penuh Dengan Penderitaan Dan Juga Keteguhan Akan Tetapi Hal Yang Tidak Pernah Disangka Oleh Sumardi Pun Terjadi Malam Itu Setelah Mengisahkan Kisah Kehidupan Yang Penuh Penderitaan Barajiman Memberikannya Sebuah Buku Tua Yang Berisikan Tulisan Tangan Dengan Aksara Jawa Dan Huruf Latin Yang Dapat Dibacanya Dengan Jelas Barajiman Mengatakan Jika Buku Itu Adalah Sebuah Buku Yang Diturunkan Dari Kakek Buyutnya Untuk Dapat Bertemu Dengan Sosok Maluk Gaib Yang Bernama Songgopati Setelah Dapat Ilmu Pancar Sumardi Menerima Buku Itu Dengan Kedua Tangan Yang Bergetar Yang Merasakan Adanya Aura Mistis Yang Belum Pernah Dirasakan Sebelumnya Halaman Halaman Buku Tua Itu Dipenuhi Dengan Berbagai Mantra Petunjuk Dan Nasihat Untuk Mendalami Ilmu Yang Sangat Jarang Diketahui Orang Setiap Halaman Seperti Menyimpan Kekuatan Misterius Yang Menariknya Semakin Dalam Selait Belahutara Desa Ini Aku Juga Akan Mewariskan Kitab Peninggalan Ki Adi Mulyo Sebagai Trah Terkuat Pada Masanya Aku Berharap Kau Bisa Mengembalikan Kejayaan Trah Adi Mulyo Dengan Mempelajari Kitab Ini Ujar Mbah Rajiman Menjelaskan Mendengar Apa Yang Baru Saja Disampaikan Oleh Mbah Rajiman Sontak Sumardi Merasa Sangat Terkejut Pasalnya Selain Dia tidak Pernah Membayangkan Akan Mendapatkan Seluruh Harta Milik Bar Rajiman Dia Juga Sama Sekali Tidak Mengetahui Seluk Beluk Hal Gaib Walau Sebenarnya Dia Sangat Ingin Memiliki Ilmu Ilmu Kesaktian Dalam Gandingan Malam Yang Kembali Menyelimuti Sumardi Merenungkan Kata-kata Dari Bar Rajiman Dan Makna Dibalik Pemberian Buku Tersebut Perasaan Terkejut Dan Bercampur Aduk Mengampirinya Di satu Sisi Dia merasa Tidak Layak Dan Tidak Siap Untuk Menerima Warisan Besar Ini Terutama Karena Ketidak Tahuannya Tentang Dunia Gaib Namun Di sisi Lain Keinginan Kuat Dalam Dirinya Untuk Bisa Memiliki Ilmu Kesaktian Dan Membalaskan Tragedi Kematian Keluarga Mbak Rajiman Serta Seluruh Keluarganya Mendorong Sumardi Untuk Menerima Warisan Serta Tanggung Jawab Besar Tersebut Gunakan Waktu Yang Tersisa Sebaik Mungkin Selagi Aku Masih Hidup Aku Akan Mengajarimu Makna Yang Terkandung Dalam Buku Itu Ujar Mbak Rajiman Menutup Perbincangan Mereka Malam Itu Kesokan Harinya Setelah Sumardi Mengerjakan Pekerjaannya Di ladang Milik Mbak Rajiman Dan Juga Membereskan Hasil Panen Mereka Di Sebuah Kubu Kecil Yang Berada Di Samping Rumah Yang Dihuninya Itu Sumardi Pun Mulai Membuka Buku Yang Diberikan Oleh Mbak Rajiman Hingga Tanpa Terasa Hari Berubah Menjadi Gelap Ketika Malam Tiba Dengan Pencahayaan Rembang-rembang Dari Lampu Minyak Di Depannya Sumardi Melanjutkan Membaca Buku Tua Yang Menampakan Tulisan-tulisan Kuno Yang Sulit Untuk Dibaca Kertas-kertas Berwarna Kecoklatan Dan Terlihat Rapuh Oleh Waktu Namun Masih Memancarkan Aura Misterius Sumardi Menghirup Nafas Dalam-dalam Merasakan Aroma Kertas Lama Yang Bercampur Dengan Asap Dupa Yang Sengaja Dibakar Oleh Mbak Rajiman Di Sudut Ruangan Rumah Tersebut Yang Sudah Menimpa Keluarga Mbak Rajiman Kembali Mengantui Fikirannya Sumardi Merasakan Beban Tanggungjawab Yang Besar Dipundaknya Dia Tahu Bahwa Dengan Membuka Dan Mempelajari Isi Dari Buku Ini Maka Ia Akan Terjun Kedalam Dunia Yang Tak Pernah Ia Bayangkan Sebelumnya Dunia Yang Penuh Dengan Rahasia Kekuatan Dan Juga Bahaya Tetapi Di Dalam Hatinya Dia Juga Merasakan Panggilan Yang Kuat Untuk Menuntut Keadilan Bagi Keluarga Mbak Rajiman Sumardi Mulai Membaca Dengan Teliti Setia Palaman Dari Buku Tersebut Berusaha Memahami Makna Dibalik Simbol Simbol Dan Mantra Mantra Yang Tertulis Waktu Seakan Berhenti Saat Ia Menyelami Ilmu Ilmu Kuno Yang Terkandung Di Dalamnya Undang Roso Soko Aksoro Ujar Mbak Rajiman Tertulis Di Dalam Buku Tua Yang Sedang Difahami Oleh Sumardi Apakah Kau Sudah Sampai Pada Kalimat Itulah Imbu Mbak Rajiman Yang Menanyakan Sesuatu Yang Sepertinya Memang Sudah Diketahui Benar Mbak Saya Baru Saja Membaca Kalimat Itu Bila Sumardi Yang Merasa Terkejut Ketika Mbak Rajiman Tahu Sampai Dimana Ia Membacanya Di Bawah Kalimat Itu Ada Sebuah Mantra Pemanggil Hafalkan Mantra Itu Dan Aku Akan Mengajarimu Cara Bertemu Dengan Songkopati Ujar Mbak Rajiman Menjelaskan Baik Bila Sumardi Singkat Yang Merasa Jika Dia Akan Mudah Menghafal Mantra Pemanggil Dari Sosok Makhluk Perewangan Atau Abdi Dalam Keluarga Adi Mulyo Itu Satu Minggu Sudah Berlalu Dari Malam Itu Setelah Sumardi Dapat Menghafal Sebuah Mantra Pemanggil Yang Ada Di Buku Tua Itu Barajiman Pun Menyiapkan Sebuah Ritual Yang Akan Mereka Lakukan Untuk Memanggil Sosok Makhluk Gaib Bernama Songkopati Tikar Pandan Berukuran Kecil Yang Dikelilingi Taburan Kembang Setaman Serta Wadah Dupa Sudah Disiapkan Oleh Barajiman Seekor Ayam Jantan Berwarna Hitam Mulus Di Seluruh Bagian Tubuhnya Tanpa Adanya Warna Lain Juga Sudah Siap Untuk Menjadi Sarana Pemanggilan Sosok Songkopati Malam Itu Dibawah Cahaya Bulan Purnama Yang Bersinar Terang Barajiman Memulai Ritual Yang Dilakukannya Di Halaman Belakang Rubahnya Suasana Terasa Sangat Hening Hanya Suara Angin Malam Yang Sesekali Berbisik Di Antara Daun Daun Pepohonan Yang Melambai Pelan Sumardi Dan Barajiman Berdiri Di Samping Tikar Pandan Yang Sudah Dihiasi Dengan Taburan Kembang Setaman Aromat Duba Yang Terbakar Mulai Memenuhi Darah Menambah Kesan Mistis Pada Malam Itu Dengan Wajah Tegang Sumardi Pun Bersiap Dengan Duduk Bersila Di Tengah Tikar Pandan Tersebut Sementara Barajiman Dengan Tenang Mengambil Ayam Cemani Jantan Yang Sudah Disiapkan Ayam Tersebut Tampak Gelisah Seakan Merasakan Apa Yang Terjadi Padanya Dengan Gerakan Lambat Namun Pasti Barajiman Mulai Melantunkan Mantra Dalam Bahasa Jawa Kuno Mengiringi Asap Duba Yang Semakin Bekat Setelah Beberapa Saat Sumardi Pun Mulai Membaca Mantra Pemanggil Yang Telah Sangat Tiafalnya Suaranya Bergetar Tetapi Ia Terus Melafalkan Kata Demi Kata Dengan Sangat Jelas Bersama Dengan Itu Barajiman Kemudian Mengangkat Ayam Jantan Tersebut Tinggi Tinggi Dan Merapalkan Mantra Terakhirnya Sebelum Ia Memotong Leher Ayam Itu Dengan Satu Gerakan Cepat Dan Tepat Darah Segar Mengalir Ke Bagian Tubuh Sumardi Melalui Bagian Kepalanya Hingga Turun Lalu Membasahi Seluruh Tubuhnya Seketika Itu Juga Suasana Di Sekitaran Mereka Tiba-tiba Berubah Angin Yang Tadinya Hanya Berbisik Kini Bertiup Kencang Seakan Ada Kekuatan Besar Yang Mendekat Langit Yang Tadinya Cerah Dengan Sinar Bulan Purnama Mendadak Di Selimuti Awan Gelap Dan Di Tengah Kegelapan Tersebut Tiba-tiba Muncul Sosok Besar Dengan Wujud Yang Sangat Menyeramkan Makhluk Gaib Bernama Songgopati Itu Kini Sudah Terlihat Sangat Jelas Berdiri Di Hadapan Sumardi Dan Barajiman Sosok Makhluk Gaib Yang Terlihat Seperti Sosok Buto Itu Memancarkan Aura Hitam Serta Kekuatan Yang Luar Biasa Barajiman Memberikan Isyarat Halus Kepada Sumardi Untuk Mendekat Meskipun Merasa Ketakutan Dengan Jantung Yang Berdebar Kencang Sumardi Memberanikan Diri Untuk Melangkah Maju Langkah Demi Langkah Terasa Berat Bagi Sumardi Hingga Akhirnya Ia Berdiri Tepat Di Hadapan Sosok Songgopati Sosok Makhluk Gaib Yang Baru Saja Dipanggil Dengan Tubuhnya Yang Besar Dan Kekar Songgopati Menatap Sumardi Dengan Sorot Mata Yang Tajam Dan Mengis Mata Merahnya Memancarkan Aura Kekuatan Dan Ancaman Yang Ia Tahu Bahwa Saat Itulah Waktu Yang Sudah Ia Tunggu Tunggu Selama Ini Barajiman Kemudian Memberikan Isyarat Lagi Kali Ini Dengan Gerakan Tangan Yang Meminta Sumardi Untuk Mengulurkan Tangannya Dengan Ragu Ragu Sumardi Pun Mengikuti Arahan Dari Barajiman Tersebut Songgopati Mendekatkan Diri Menyentuh Tangan Sumardi Dengan Telapak Tangan Yang Besar Dan Kasar Sentuhan Itu Membuat Sumardi Merasakan Aliran Energi Yang Sangat Kuat Seolah Seluruh Tubuhnya Diisi Oleh Kekuatan Luar Biasa Songgopati Mengucapkan Kata-kata Dalam Bahasa Kuno Yang Tidak Dimengerti Oleh Sumardi Namun Barajiman Menjelaskan Bahwa Itu Adalah Sebuah Sumpah Perjanjian Dengan Ikatan Perjanjian Yang Terbentuk Sumardi Merasa Kekuatan Baru Mengalir Dalam Dirinya Tubuhnya Terasa Lebih Ringan Fikirannya Lebih Jernih Dan Semangatnya Semakin Membara Akan Tetapi Rasa Senang Dan Semangat Baru Yang Didapati Oleh Sumardi Seakan Runtu Ketika Tanpa Disangka-sangka Barajiman Mengatakan Sesuatu Yang Membuatnya Merasa Seperti Telah Ditipu Mentah-mentah Oleh Lelaki Tua Yang Sudah Dianggapnya Sebagai Kakeknya Sendiri itu Aku Telah Memberi Pengganti Yang Kau Minta Untuk Menggantikanku Songgopati Aku Harap Kau Menepati Janjimu Dengan Membebaskanku Dari Rasa Sakit Dan Penderitaanku Selama Ini Ujar Barajiman Kepada Sosok Maluk Gaib Yang Bernama Songgopati Itu Raih Kejayaan Mulai Ciptakan Terah Keluarga Baru Yang Disegani Dan Di Hormati Dimanapun Kau Berada Bersama Songgopati Apa Yang Kau Cita-citakan Akan Terwujud Maafkan Simba Simba Terpaksa Melakukan Ini Semua Karena Simba Nggak Sanggup Lagi Menahan Kutukan Dari Perjanjian Keluarga Kudulu Imbu Mbak Rajiman Yang Menjelaskan Dengan Singkat Kepada Semari Mendengar Apa Yang Telah Dikatakan Oleh Mbak Rajiman Sontak Sumardi Merasa Terkejut Dengan Hati Yang Bertanya Tanya Akan Tetapi Apa Yang Ingin Ditanyakan Langsung Kepada Mbak Rajiman Tidak Tidak Terwujud Karena Tidak Berselang Lama Tubuh Mbak Rajiman Tiba-tiba Saja Lelung Lai Dan Langsung Jatuh Lemas Di Tempatnya Berada Malam Itu Sumardi Pun Langsung Bergegas Menghampiri Mbak Rajiman Yang Saat Itu Sudah Tidak Lagi Berjawa Tubuh Lelaki Tua Terasa Sangat Dingin Sekali Padahal Baru Saja Ia Kehilangan Kesadarannya Aku Sudah Membebaskannya Dari Kutukan Perjanjianku Dengannya Beberapa Puluh Tahun Lalu Ujar Sosok Songgopati Dengan Suara Yang Terdengar Sangat Menggelegar Bagi Sumardi Apa Maksudmu Apa Yang Telah Kau Lakukan Kepada Orang Yang Sangat Aku Sayang Ini Songgopati Tanya Sumardi Dengan Sedih Yang Sangat Mendalam Dia Memang Sengaja Melakukan Ritual Ini Untuk Mendapatkan Kematianya Dia Sengaja Memilihmu Untuk Menjadi Penerus Tra Keluarga Adi Mulyo Setelah Dia Menolak Meneruskan Perjanjian Keluarganya Itu Denganku Ujar Sosok Songgopati Menjelaskan Apa Yang Sebenarnya Telah Terjadi Dengan Keluarga Adi Mulyo Songgopati Tanya Sumardi Dengan Tegas Sambil Berdiri Dan Berjalan Mendekat Ke Arah Sosok Malu Gaib Mendengar Pertanyaan Dari Sumardi Songgopati Pun Lalu Menceritakan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Kepada Mbah Rajiman Yang Menjadi Penerus Dari Tra Keluarga Adi Mulyo Kala Itu Ayah Dari Mbah Rajiman Yang Bernama Basinto Telah Memilih Mbah Rajiman Untuk Menjadi Penerusnya Dan Harus Bersekutu Dengan Songgopati Pada Awalnya Mbah Rajiman Menolak Tetapi Karena Dari Kelima Saudaranya Tidak Ada Seorang Laki Laki Kecuali Dirinya Maka Mau Tak Mau Rajiman Pun Menerima Permintaan Ayahnya Dan Menjalankan Ritual Pemanggilan Tersebut Tetapi Setelah Menerima Apa Yang Diwariskan Oleh Ayahnya Rajiman Sama Sekali Tidak Pernah Menggunakan Kesaktian Yang Dimilikinya Itu Dia Juga Tidak Pernah Memberikan Tumbal Jiwa Yang Sebelumnya Telah Disepakati Untuk Diberikannya Setiap Satu Tahun Sekali Alasan Mbak Rajiman Kala itu Terbilang Cukup Masuk Akal Dan Sangat Bijaksana Dia Tidak Ingin Menubalkan Seseorang Yang Tidak Berdosa Demi Kepentingannya Sendiri Setelah Tiga Tahun Tidak Menggunakan Kesaktian Dan Bantuan Dari Songgo Pati Sosok Makhluk Kaib Yang Telah Melayani Tra Keluarga Adi Mulyo Pun Menolak Permintaan Tersebut Ia Berdiri Dengan Penuhi Bawa Dan Menyatakan Bahwa Dirinya Tidak Sudi Untuk Bersekutu Lagi Dengan Songgo Pati Keputusan Itu Bukanlah Hanya Karena Keinginan Pribadinya Tetapi Juga Demi Kebaikan Dan Keselamatan Keluarganya Keberanian Barajiman Dalam Menghadapi Makhluk Kaib Tersebut Tidak Berhenti Sampai Disitu Saja Dia Menyadari Bahwa Untuk Benar-benar Bebas Dari Cengkraman Songgo Pati Dirinya Harus Memutus Perjanjian Yang Telah Disepakati Oleh Para Leluhurnya Terdahulu Oleh karena Itu Barajiman Pun Mencari Sosok Dukun Yang Dikenal Memiliki Kesaktian Tinggi Yang Bisa Membantu Memutuskan Ikatan Gaib Yang Telah Mengikat Keluarga Adi Mulio Selama Bertahun Setelah Melakukan Perjalanan Yang Panjang Dan Penuh Tantangan Barajiman Pada Akhir Menemukan Seorang Dukun Sakti Yang Bernama Kisuro Kisuro Dikenal Sebagai Ahli Dalam Ilmu Gaib Dan Memiliki Kemampuan Untuk Memutus Perjanjian Dengan Maluk Maluk Dari Alam Lain Barajiman Menjelaskan Apa Yang Sedang Terjadi Pada Dirinya Dan Meminta Bantuan Kepada Kisuro Untuk Memutus Perjanjian Dengan Songgo Pati Setelah Memahami Apa Yang Sedang Dialami Oleh Barajiman Kala Itu Basuro Pun Kemudian Menyetujui Untuk Membantu Barajiman Mereka Lalu Mempersiapkan Ritual Yang Akan Dilakukan Di Malam Bulan Punama Waktu Yang Dianggap Paling Kuat Untuk Memutus Ikatan Dari Sosok Maluk Gaib Malam Itu Disebut Tempat Yang Sunyi Dan Jauh Dari Keramaian Kisuro Dan Barajiman Pun Memulai Ritual Pemutusan Perjanjian Tersebut Di Tengah Ritual Kisuro Mengeluarkan Mantra-mantra Kuno Yang Memiliki Kekuatan Besar Diiringi Asap Dupa Yang Mengepol Tebal Kisuro Pun Memanggil Sosok Sogopati Di Saat Ritual Mencapai Puncak Tiba-tiba Saja Suasana Berubah Menjadi Sangat Mencekam Angin Bertiup Kencang Suara Gemuruh Terdengar Dari Kejauhan Dan Tanah Seakan Bergetar Di Tengah Kekacauan Tersebut Muncul Sosok Sogopati Dengan Wajah Yang Marah Dan Penuh Kebencian Namun Kisuro Tetap Tenang Ia Terus Melantunkan Mantra-mantranya Dengan Suara Yang Semakin Nantang Akan Tetapi Ketenangan Kisuro Pun Seketika Itu Berubah Menjadi Sebuah Ketakutan Besar Tanpa Diduga-duga Oleh Kisuro Ternyata Sosok Sogopati Memiliki Kekuatan Yang Sangat Besar Hal Itu Dibuktikannya Dengan Mengempaskan Kisuro Hingga Ia Terplanting Jauh Kebelakang Tubuh Kisuro Terjatuh Keras Ketanah Meninggalkan Jejak Dalam Di Tanah Yang Basah Barajiman Yang Menyaksikan Langsung Kejadian Itu Pun Dibuat Terkejut Sekaligus Panik Dia Berlari Ke Arah Kisuro Yang Tergeletak Di Tanah Berharap Dukun Sakti Itu Masih Bisa Bangkit Dan Melanjutkan Ritual Namun Kisuro Tampak Kesakitan Wajahnya Pucat Nafasnya Tersengal Sengal Sementara Itu Sosok Sogopati Dengan Mata Yang Merah Menyala Dan Wujud Yang Semakin Menakutkan Berdiri Tegak Memancarkan Aura Hitam Serta Kekuatan Yang Luar Biasa Setelah Dapat Menghabisi Dukun Itu Aku Pun Meminta Rajiman Untuk Memberikan Apa Yang Memang Harus Diberikan Padaku Tapi Manusia Bodoh Itu Tidak Juga Mengindahkan Peringatan Dan Kesempatan Yang Telah Kuberikan Sehingga Sebagai Gantinya Aku Mengambil Keluarganya Satu Persatu Hingga Tak Ada Lagi Yang Tersisa Ujar Sosok Sogopati Menjelaskan Kepada Sumardi Sogopati Pun Melanjutkan Cerita Dari Sosok Barajiman Yang Walau Telah Kehilangan Seluruh Keluarganya Dan Mendapatkan Penderitaan Hebat Tetapi Tidak Sedikitpun Merubah Keputusannya Aku Terus Berusaha Agar Dia Mau Mencarikan Seseorang Yang Dengan Suka Rela Menggantikannya Dan Meneruskan Tradisi Yang Telah Dilakukan Secara Turun Temurun Oleh Keluarga Adi Mulyo Aku Membuatnya Berada Di antara Hidup Dan Berujung Di setiap Waktu Penumbahan Tiba Ujar Songgo Pati Menjelaskan Lagi Jika Kau Tidak Memberikan Tumbal Untukku Maka Nasib Makan Sama Seperti Manusia Keras Kepala Itu Semardi Imbu Songgo Pati Kepada Semardi Dengan Tekas Baik Baiklah Songgo Pati Aku Menerima Itu Semua Dan Aku Akan Memberikan Apa Yang Seharusnya Aku Berikan Balas Sumardi Dengan Tekas Kekayaan Dan Kejayaan Di dunia Ini Akan Kau Dapatkan Dengan Mudah Sumardi Balas Songgo Pati Yang Merasa Puas Dengan Ritual Pemanggilannya Malam Itu Songgo Pati Pun Menghilang Perlahan-lahan Dalam Asap Dupa Yang Masih Mengepul Sumardi Menghilang Nafas Legah Walau Merasa Sedikit Menyesal Dengan Apa Yang Terjadi Malam Itu Tapi Dia Menyadari Bahwa Sekarang Dia Memiliki Kekuatan Untuk Menghadapi Kekuatan Lain Yang Membuat Keluarganya Binasa Serta Akan Mendapatkan Kekayaan Dan Kejayaannya Dengan Cara Yang Mudah Kesokan Harinya Sumardi Mengabarkan Kepada Warga Desa Tentang Kematian Barajiman Beberapa Warga Pun Datang Untuk Membantu Sumardi Mengurus Jenazah Barajiman Lalu Juga Menguburkannya Beberapa Hari Kemudian Sumardi Pun Pergi Meninggalkan Rumah Kecil Di Tengah Ladang Luas Milik Barajiman Ia Memutuskan Untuk Merantau Agar Muda Mendapatkan Apa Yang Diinginkannya Serta Dapat Memenuhi Kewajibannya Kepada Sosok Songgopati Dalam Waktu Yang Terbilang Cukup Singkat Sumardi Pun Telah Memiliki Banyak Harta Dengan Usaha Yang Dirintis Sedari Nol Sumardi Kini Sudah Memiliki Banyak Usaha Yang Salah Satu Usahanya Itu Digunakannya Untuk Mendapatkan Tumbal Dengan Buda Walau Sempat Merasa Kesal Dengan Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Mbah Rajiman Tapi Pada Akhirnya Sumardi Pun Sangat Menikmati Apa Yang Kini Telah Didapatnya Entah Benar Atau Salah Tapi Mbah Dengan Songgopati Dan Menjadikan Sumardi Sebagai Penggantinya Sumardi Yang Tidak Ingin Berada Dalam Bayang Bayang Barajiman Pun Akhirnya Membuat Tra Keluarganya Sendiri Sebagai Seorang Pengusaha Kaya Tentulah Sumardi Ingin Memiliki Identitasnya Sendiri Tanpa Membawa Identitas Keluarga Adi Mulio Selesai Wah Luar biasa Kisah Dari Mas Untung Prasetyo Ini Keren banget Dark Jadi Gelap Dapat Menurut Saya Horor Dapat Misterinya Dapat Dan Bagaimana Di dalam Kisah Barusan Itu Seorang Sumardi Orang Yang Tadinya Ada Di dalam Lingkaran Keluarga Yang Kaya Raya Di dalam Keluarga Yang Mengalami Kejayaan Tapi Akhirnya Dia harus Keluar Dari Keluarga Itu Yang Mana Ternyata Keluarga Subroto Itu Adalah Dalang Di balik Meninggalnya Keluarga Daripada Sumardi Ini Yang Mana Dalam Pelarian Dia Dalam Pelarian Dalam Perjalanannya Dia menemui Mbah Rajiman Dan Dimana Disitu Dia Menganggap Mbah Rajiman Adalah Sebagai Sosok Yang Panutannya Tapi Ternyata Mbah Rajiman Ini Memasang Trap Atau Jebakan Yang Mana Akhirnya Sumardi Ternyata Dijadikan Bukan Tumbal Dia Dijadikan Penerus Dari Keluarga Adi Mulio Yang Menjadikan Sosok Songgopati Itu Adalah Perewangannya Disini Pesugian Tapi Memang Ternyata Keluarga Besar Mbah Rajiman Itu Tidak Diceritakan Dulunya Adalah Melakukan Pesugian Songgopati Dan Itu Berhenti Di Mbah Rajiman Karena Dia Yang Tidak Ingin Menumbalkan Tapi Di lain sisi Dia Merasa Ini Ya Si Sumardinya Merasa Apa sih Merasa Dikorbankan Tapi Di satu Sisi Dia Juga Senang Karena Dia Seperti Ingin Membalaskan Mendamnya Jadi Semakin Menarik Dan Saya Akin Kalau Ini Pasti Ada Sambungannya Buat Mas Untung Prasetyo Jangan Lama-lama Sambungannya Buat Mas Untung Dan Semoga Teman-teman Para Pecinta Penikmat Horror Misteri Bisa Terhibur Dari Kisah Barusan Terutama Para Subscriber Di channel Ilo Extreme Banyak Sekali Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Dalam Kisah Barusan Ini Disini Ada Masalah Ketamakan Keserakahan Manusia Tentang Harta Dan Kekayaan Dan Kejayaan Dan Di lain sisi Ada juga Dendam Jadi Double Pengen Meraih Kekayaan Kejayaan Juga Masih Diliputi Dendam Ini Dua Hal Yang Sangat Gak Baik Dalam Kehidupan Teman Teman Mari kita Ambil Yang Baik Baiknya Saja Dan Kita Buang Yang Buruk Dari Kisah Barusan Silahkan Buat Teman Teman Mungkin Yang Punya Komentar Lain Yang Punya Pendapat Lain Bisa Menuliskannya Di dalam Kolom Komentar Ataupun Hanya Sekedar Saling Menyapa Silahkan Insya Allah Kami Akan Membalas Satu Per Satu Dan Buat Teman Teman Yang Suka Dengan Video Barusan Dengan Kisah Barusan Bisa Diklik Tombol Like Nya Tombol Jempol Nya Dan Kami Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Teman Teman Yang Sudah Selalu Hadir Setiap Harinya Yang Sudah Selalu Setia Mendukung Kami Karena Kehadiran Teman Teman Kami Selalu Bersemangat Berkarya Di Diangkat Di Kisah Nyata Dari Pengalaman Pribadi Apabila Mungkin Berkenan Dibawakan Di Channel Kami Silahkan Bisa Mengirimkannya Ke nomor Telepon Yang Ada Di Bawah Sini Dan Bebas Teman Teman Dalam Tulisan Boleh Dalam Audio Boleh Pokoknya Senyaman Teman Teman Aja Buat Teman Teman Yang Sudah Mengirimkan Kisah Mengucapkan Terima Kasih Dan Di Akhir Kata Saya Ilo Mengucapkan Permohonan Maaf Apabila Mungkin Dalam Pembawaan Kisah Ada Kata Kata Saya Yang Salah Ataupun Ada Kata Kata Saya Mungkin Yang Kurang Berkenan Saya Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Seluas Luas Sampai Berjumpa Lagi Di Konten Kami Selanjutnya Yang Pasti Tidak Kala Seram Masih Bersama Saya Ilo Di Channel Ilo Extreme Salam